Presiden Jokowi Dodo resmi memberikan bonus kepada para atlet yang telah mendapatkan medali pada SEA Games 2023 di Kamboja. Pemberian dilakukan di lapangan Istana Merdeka Jakarta Senin Sore. Dalam keterangannya Jokowi menyampaikan bahwa total bonus yang diberikan mencapai 289 miliar rupiah untuk atlet atau pelatih dan asisten pelatih. Jokowi mengaku perolehan 87 medali emas yang dihasilkan kontingen Indonesia pada SEA Games Kamboja merupakan pencapaian yang baik dari target awal yang diberikan sebesar 69 medali emas. Jokowi juga berpesan kepada para atlet agar bonus yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak dibelikan barang mewah. Yang tidak bermanfaat kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menunggu atau sepanjang dijual itu warganya selalu naik terus. Kalau beli mobil, dibeli sekarang, orang depan dijual tidak jadi separuh. Bidanya di situ, investasi dan kita investasi di situ. Saya kipet ini karena perjuangan budak-budak masih panjang dalam meningkatkan investasi di Makanya. Terima kasih telah menonton!